Doni Salmanan difonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balai, Bandung pada Kamis 15 Desember 2022 lantaran terlibat kasus penipuan berkedok investasi. Lantas, siapakah Doni Salmanan yang sebenarnya? Pria yang mempunyai nama lengkap Doni Muhammad Taufik tersebut lahir di Bandung, Jawa Barat pada Oktober 1998. Pendidikan terakhir Doni Salmanan hanya sampai bangku sekolah dasar saja. Diketahui, Doni Salmanan sempat ditolak beberapa perusahaan. Lantaran hal tersebut, Doni memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir. Bahkan, Doni juga sempat bekerja sebagai office boy atau OB yang ada di sebuah bank. Karena terdesak kondisi ekonomi, Doni Salmanan kala itu memutuskan untuk menekuni hobinya, yakni bermain game. Tak ada yang menyangka Doni Salmanan malah menjadi top global player dalam permainan Mobile Legends. Berawal dari hal tersebut, Doni Salmanan juga mengawali karirnya menjadi YouTuber. Melalui channel YouTubenya, Doni Salmanan juga kerap membagikan perihal trading. Kala itu, ia mencoba bermain trading dengan modal 500 ribu rupiah hingga berhasil meraup untung besar. Setelah itu, Doni mengembangkan bisnisnya sendiri yang diberi nama Salmanan Group. Diketahui bisnisnya itu bergerak di bidang production dan coffee shop. Saat itu, Doni Salmanan dikenal sebagai sosok yang tajir hingga dijuluki Crazy Rich Bandung. Selain tajir, pihaknya juga dikenal sebagai sosok yang dirmawan. Dia pernah terjun ke jalan untuk membagikan uang sebesar 100 ribu rupiah ke warga yang ditemuinya di jalan, termasuk tukang ojek online hingga tukang parkir. Aksi berbagi rezeki itu dilakukannya di kawasan Bandung, Jawa Barat. Saat itu masih ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM imbas dari COVID-19. Tak berselang lama, pria yang dijuluki Crazy Rich itu ditangkap lantaran terjerat kasus investasi bodong berkedok trading binary option. Padahal, beberapa hari sebelum ditangkap, Doni Salmanan baru saja menikah dengan kekasih pilihannya yakni Dinan Fajrina pada Desember 2021. Kendati demikian, sang istri tetap akan setia mendampingi Doni Salmanan meski suaminya terancam jatuh miskin. Terbaru pada Kamis 15 Desember 2022, Doni difonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balai, Bandung. Selain difonis 4 tahun penjara, Doni Salmanan juga dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah, subsider 6 bulan penjara. Mendengar fonis tersebut, para korban Doni Salmanan sangat geram. Pasalnya, korban berpendapat bahwa fonis yang dijatuhkan kepada Doni Salmanan terlalu ringan. Seorang korban yang terlihat marah, yakni Alfred Nobel, 31 tahun, turut menggebu-gebu meneriakan nada ketidakpuasan. Bahkan, ia menyebut ada permainan antara kuasa hukum dan hakim di persidangan itu. Dikutip dari tribun manado.com, Alfred Nobel mengatakan, sebelumnya ia juga telah mengetahui putusan hakim. Atas hal tersebut, ia meminta komisi yudisial untuk membantunya. Menurut Alfred, Iqbar yang menjadi pengacara Doni Salmanan itu merupakan anak hakim agung. Kemudian, Alfred juga sudah mengetahui dan telah membuat video terkait fonis Doni Salmanan yang dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Lalu, ia juga telah merekam video uang yang dikembalikan ke Doni Salmanan. Diketahui usai hakim mengetuk palu, ada korban lain yang membentangkan sepanduk, bertuliskan fonis. Uang dikembalikan ke terdakwa, hukum sangat ringan. Di sisi lain, Doni Salmanan yang mengikuti sidang secara online, langsung tertunduk saat hakim ketua Ahmad Satibi membacakan fonis. Kala itu, Doni terlihat meneteskan air mata dan kedua tangannya langsung menutupi wajahnya. Setelah palu diketuk, Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum beserta kuasa hukum terdakwa bergegas meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!